Kami kembali sampaikan informasi tentang sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hari ini sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Caksa Penuntut Umum. Ya dan kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak langsung jalannya sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu juga berkaitan dengan faksi-faksi fakta. Tapi kecuali nanti yang mulia akan memutuskan bahwa ahli ini tidak boleh sedikitpun mendasarkan keterangannya kepada saksi-saksi fakta. Kalau itu yang terjadi, kami siap untuk menyimakkan ini. Tetapi kan barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli, kan sudah disita. Sudah disita oleh pejabat yang berwenang, dalam ini adalah penyidik. Sehingga kan tidak ada pemalsuan barang bukti tentunya menurut pendapat majlis. Karena yang akan dinilai adalah nanti dari forensik adalah mengenai tentang barang bukti hasil otopsi yang dituangkan dalam visum. Demikian, begini yang mulia, kami sangat memahami tetapi mohon dipertimbangkan bahwa saksi ahli ini kan, ahli ini kan memeriksa barang bukti umpamanya. Tapi kan sekarang kita masih dalam proses membuktikan, apakah barang bukti itu betul berbukti yang lehal, yang berasal dari sisa minuman bakar bukti yang asli. Kita kan masih dalam proses ini. Jadi kalau ternyata nanti yang diperiksa itu, kalau ahli itu kan hanya menerima barang, jadi tidak tahu berasal dari mana barang ini. Pokoknya diterima barang, diperiksa. Tapi kalau ternyata nanti dalam perusahaan saksi fakta, membuktikan bahwa barang itu bukan barang yang berasal dari barang yang sesungguhnya, ini kan menjadi watal juga yang mulia. Jadi kita tidak bisa langsung kepada saksi ahli. Kalau ternyata kita buktikan dalam persidangan ini, bahwa yang diperiksa oleh laprik itu sebenarnya bukan barang bukti aslinya. Maka tentunya keterangan ahli ini menjadi tidak benar juga. Jadi sebaiknya tetap harus juga kita... Apalagi begini yang mulia ya, di dalam keterangan ahli yang saya lihat ini selalu juga menunjuk keterangan saksi-saksi yang juga belum didengar di situ. Jadi nanti, tapi kalau kamu yang mulia memutuskan, saksi tidak boleh mengutup keterangan, mendasarkan keahliannya dengan keterangan saksi yang ada, saya siap untuk dilanjutkan. Ijin yang mulia. Pertama, yang dipermasalahkan dari Minggu Lalu adalah Vietnamese Ice Coffee pembanding. Bukan yang bersianida. Yang bersianida itu sudah sah, tidak ada dipermasalahkan lagi. Ini hanya pembandingnya saja. Yang kedua, pembanding itu sudah ada berita acara penuangannya. Yang kedua sudah ada berita acara penuangannya. Dan yang ketiga, saksi-saksi fakta yang dipermasalahkan itu sudah diperiksa semua. Bukan saksi yang lain tidak ada. Baik untuk sianida atau pembanding. Ada saksi Devi, ada saksi Johannes. Itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi menurut kami, keberatan yang disampaikan penasihat hukum tidak beralasan hukum. Karena memang faktanya sudah diperiksa semua saksi-saksi fakta yang nantinya ahli itu sudah bisa mengambilkan kesimpulannya berdasarkan apa yang dia amati pada saat pemeriksaan visum bapun toksikologi. Itu yang mulia. Jadi artinya tidak ada lagi saksi dari polisi, Lugurong, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Kami tidak keberatan. Sebentar, tidak ada ya. Oh, kalau nanti ada saksi fakta. Sebentar, sebentar penasihat hukum. Tadi Ketua Majelis sesungguhnya sudah menyatakan setelah kami musyawarah. Jadi juga sudah dijelaskan tadi bahwa kami pun tetap atau kita semua membutuhkan kesaksian daripada polisi yang mengambil barang bukti di TKP. Hanya karena alasan sakit. Jadi kalau sudah Ketua Majelis menyatakan itu keberatan saudara dicatat, ya sudah. Jangan lagi ditambah terus ya. Kami sangat paham itu apa yang disampaikan penasihat hukum selalu mengacu kepada sana. Tapi ini keahlian. Daripada pakar-pakar itu nanti mau kita dengar dulu lah sampai sejauh mana. Saya kira pemimpin sidang ini kami. Betul yang mulia, tapi bersidang ini lah. Baik, cukup. Tidak boleh begitu yang mulia. Yang mulia kan kami memohon. Tentu Majelis yang memutuskan. Tidak saksi ahli itu. Semuanya itu mengacu kepada keterangan saksi. Itu persoalannya. Kami sudah berketetapan bahwa ahli hari ini akan kita periksa keberatan penasihat hukum kita catat dan juga catatan kepada penuntut umum untuk persidangan selanjutnya untuk menghadirkan saksi polisi ini. Demikian, sidang kita lanjutkan. Kami mohon tetap keberatan kami dicatat, yang mulia. Ya, dicatat. Ya, saudara. Silahkan, panggil. Dokter Selamat Purnomo, harap hadir. Silahkan, panggil. Siapa nama Bapak? Selamat Purnomo, dokter spesialis forensik DFM. Bapak, namanya? Selamat Purnomo. Selamat Purnomo. Terima kasih. Namanya Bapak, dokter Selamat Purnomo, saya panggil saksi ya dalam penyebutan persidangan ini. Siap, yang mulia. Ahli ya? Sebagai ahli. Sebagai ahli. Nama, dokter Selamat Purnomo, SPF, DFM. Diploma in Forensic Medicine. Tempat lahir Jakarta, 12 Maret 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dokter, kewarga negaraan Indonesia, alamat komplek Poli Ragunan Jalan E No. 29, Jalan Ampira Raya, Jakarta Selatan. Betul? Siap, betul. Ada identitas yang bisa dicocokkan? Ada apa? Ada sisi pinyin? Ada. Kami persilahkan, pendudutmu maupun penduduk. Nah, saya cukup untuk melihat CV dari Ahli. Silahkan duduk. Ahli bertukas di mana? Saya bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukantok Ramadjati. Tugas daripada Ahli? Saya adalah Ahli Kedokteran Forensik di Rumah Sakit tersebut. Tugas dokter forensik itu apa yang dilakukan biasanya? Yang biasa adalah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan atas jenazah maupun korban hidup yang dikirim oleh kepolisian kepada kita. Korban kejahatan maksud saya. Kemudian produk dari dokter forensik atas tindakan yang dilakukan itu berupa apa? Semua hasil pemeriksaan kami yang berkaitan dengan masalah pidana kami tuangkan dalam visum et repertum. Visum et repertum ya. Jadi jelasnya visum et repertum adalah? Adalah hasil pemeriksaan dokter atas barang bukti berupa tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh manusia untuk kepentingan. Apakah masih ingat Ahli tentang adanya jenazah yang bernama Wayan Mirna Soliki? Siap, masih ingat. Pada waktu itu apakah Ahli yang mengadakan otopsi atas jenazah tersebut? Kami akan jelaskan bahwa kami diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah itu termasuk ruang lingkup dari otopsi? Ruang otopsi itu lebih luas lagi ruang lingkupnya. Ruang lingkup otopsi lebih luas. Mohon izin kalau bisa saya jelaskan. Ahli hanya untuk mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apa itu toksikologi? Yang diminta adalah lambung. Lambung ya, isi lambung dari jenazah Mirna Solihin. Solihin, siap kemulia. Waktu itu dilakukan kapan? Tanggal 9, sekitar 9.30.12 malam sampai kurang lebih kita kerjakan kurang lebih sekitar jam 1 malam. Apakah pada waktu mengerjakan sendiri atau ada? Saya berdua dengan teman saya, Dr. Arief Wahyono, SPF juga. Kemudian, pada saat isi lambung daripada jenazah yang diperiksa oleh ahli, itu sudah dalam keadaan dalam wadah atau tabung atau gelas atau ikut serta ahli mengambil isi lambung itu secara bersama dengan dokter-dokter lain? Ya, jadi kami bersama-sama dengan dokter lain, yaitu Dr. Arief Wahyono berserta staf yang lain dari bagian forensik Rumah Sakit Radian Said Sukato. Kita mengambil lambungnya, kita membuka lambungnya atau kita membuka perutnya untuk mengambil lambung dari korban. Kemudian, setelah diambil, kemudian coba dilanjutkan ceritanya supaya runa. Baik, jadi pada malam itu sekitar jam 10 kami ditelepon oleh penyidik untuk diminta membantu melakukan pemeriksaan jenazah dan mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Kemudian, jatang jenazah sekitar jam 11, kemudian kami lakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu adalah pemeriksaan di mana jenazah hanya dibuka untuk dilihat apakah ada luka-luka dan sebagainya. Kemudian, setelah selesai pemeriksaan luar, kita lanjutkan dengan pengambilan sampel isi lambung atau sampel lambung tadi untuk toksikologi. Sekaligus, karena kita sudah membuka perut, kita mengambil sampel untuk hati dan empedu yang juga merupakan sampel yang cukup penting atau penting juga untuk mendeteksi adanya racun. Kemudian, setelah itu, setelah kita ambil semuanya, kemudian kita serahkan hasilnya setelah kita masukkan ke dalam tabung, kita serahkan kepada pihak penyidik. Lambung, hati, kemudian urin, satu lagi urin, dan empedu. Itu setelah diperiksaan? Setelah kami lakukan pemeriksaan, ya. Setelah diambil, langsung diadakan pemeriksaan? Pemeriksaan. Setelah pemeriksaan? Baru kita masukkan ke dalam toples atau wadah berupa toples yang kita kirim atau kita diambil oleh pihak penyidik. Kemudian dari penelitian atau pemeriksaan ahli, apa yang diketemukan dalam lambung jenazah itu pada waktu itu? Pada lambung jenazah kita tidak buka, karena ini hanya untuk pemeriksaan toksikologi. Tapi kami lihat dari daerah luar, itu terlihat sekali bercak-bercak berwarna hitam yang seharusnya lambung itu berwarna putih. Putih dalam arti kata tidak terlalu putih, tapi agak putih susu begitu. Tapi ini berwarna kehitaman, terutama adalah di bagian bawahnya, berwarna kehitaman. Jadi ahli tidak memeriksa isi dari lambung itu ya? Oh tidak. Itu merupakan bagian lain ya? Ya, kami hanya mengambil sebagian dari isi lambung itu untuk pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi untuk melihat kerusakan apa yang terjadi pada lambung melalui mikroskop. Apa yang didapat? Kami dapatkan bahwa lapisan terluar atau lapisan dalam yang disebut sebagai mukosa itu sudah rusak. Sudah mengalami nekrose atau sudah mengalami iritasi. Jadi mengalami iritasi. Tahu akibat dari yang mengakibatkan iritasi atau mengabel? Ya, itu diakibatkan oleh zat-zat atau oleh benda yang bersifat korosif. Korosif itu artinya yang merusak jaringan tubuh. Yang bisa merusak jaringan tubuh. Apakah bisa disebutkan secara spesifik? Pada waktu itu kita belum bisa menyebutkan korosifnya apa. Hanya zat-zat itu bisa berupa asam yang kuat atau basa yang kuat. Asam maupun basa yang kuat itu biasanya? Menurut Ali? Menurut saya biasanya itu berupa cyanida, bisa juga arsen, bisa juga H2SO4. Apa itu H2SO4? Asam sulfat, asam sulfat. Termasuk racun? Iya. Racun itu? Racun lho Pak, racun. Tapi pada waktu melihat secara toksikologi, apakah sudah bisa menyimpulkan ahli bahwa itu disebabkan oleh apa? Belum. Belum. Belum ya? Jadi hanya melihat secara kasat mata melalui mikroskop ya, bahwa ternyata lambung dari jenazah sudah berubah warna dan mengalami korusi. Iya, korusi. Kemudian apa lagi yang didapat dari pemeriksaan tersebut? Pada waktu pemeriksaan keluar, kami menemukan bahwa jenazah sudah dilakukan pengawetan. Jadi sudah diawetkan. Kemudian sudah dirias wajahnya dan sebagainya sampai badan-badannya sudah diberi bedak. Dan kami melihat bahwa pada bibirnya bagian dalam terutama berwarna hitam. Bibir bagian dalam berwarna hitam. Yang bisa juga disebut sebagai korosif juga. Tapi tidak sampai luka.